Hai apakah beras ini sama atau beda sekilas beras ini terlihat sama saja jadi pada video konten kali ini saya akan membagikan tips cara memilih beras yang cocok untuk jualan nasi goreng ya selamat datang kembali di channel yulis kitchen dukung channel ini dengan cara like subscribe nyalakan tombol notifikasi ada beras pra dari Thailand ada beras C4 ada beras dengan harga Rp 8.000 kelihatan beras ini sekilas agak kasar sedikit ya teman-teman Hai tidak lengket di tangan ini beras perak dari Thailand dengan harga satu kilonya 9000 sekilas beras ini sama panjang semua kecil memanjang tapi untuk warnanya agak kekuningan sedikit ya teman-teman bisa kita lihat beras ini agak kekuningan sedikit terlihat jelas kan Hai sama sekali tidak lengket Hai yang kedua ada beras C4 ini dari delanggu ya teman-teman untuk satu kilonya Rp 10.000 bentuk berasnya seperti ini putih tidak kuning seperti tadi ya teman-teman untuk bentuknya tidak panjang tapi agak besar untuk satu kilonya dengan harga Rp 10.000 saya menggunakan berasnya seperti ini ya untuk jualan nasi goreng yang ketiga ada beras nggak tahu ini tadi nggak ada mereknya dengan harga beras kilonya Rp 8.000 untuk berasnya seperti ini warnanya juga kuning juga ya teman-teman mungkin ini beras lawas ya bisa disebut ini beras lama Hai mungkin banyak juga yang menggunakan beras ini beras ini terlihat warnanya agak kuning ya seperti tadi banyak juga menirnya teman-teman mungkin tukang nasi goreng juga banyak yang menggunakan beras ini Hai ini kalau dimasak airnya banyak sekali bisa menjadi banyak untuk nasinya Hai jadi diantara tiga ini saya rekomendasikan menggunakan beras C4 dari delanggu ya teman-teman ini ini sangat cocok sekali untuk nasi goreng karena lima tahun saya sudah menggunakan beras ini Hai walaupun selisih dengan beras perak dari Thailand seharga Rp 9.000 teman-teman tapi untuk warnanya itu kurang menarik teman-teman memang ini agak terlihat panjang ya untuk tekstur rasanya kelihatannya kurang pas bagi saya Hai dan ini yang ketiga Hai enggak ada mereknya kemarin saya membeli Hai walaupun 8.000 murah tapi ini kurang pas untuk tampilan karena banyak menirnya teman-teman Hai dan untuk berasnya pun juga kuning juga bagi saya untuk rasa kurang pas ya teman-teman jadi saya merekomendasikan menggunakan beras C4 dari delanggu teman-teman ini sangat cocok sekali Hai jadi pada video konten kali ini sudah ya teman-teman semoga bermanfaat naik pada video konten selanjutnya bye